Intro Halo guys, welcome back to my channel Thank you banget udah klik video ini So guys, di video kali ini sesuai dengan judulnya Aku bakalan buat tutorial catok Dan ini tuh tutorialnya simple banget Jadi buat kalian yang pemula Juga aku rasa bisa banget untuk ikutin tutorial ini Nah jadi disini untuk catokannya Aku tuh pake catokan yang lurus Aku gak pake yang curly Karena menurut aku untuk catokan yang lurus tuh Kayak lebih mudah aja penggunaannya Kalau yang curly tuh kayak lebih ribet gitu loh guys Gak tau kenapa Makanya aku tuh lebih prefer ke catokan lurus Setiap kali mau nyatok Daripada catokan yang curly So kalau gitu, tanpa berlama-lama lagi Kita langsung aja mulai ke videonya Nah jadi untuk alat yang kalian butuhin Itu yang pertama catokan pastinya Dan ini tuh aku catokannya merek Babyliss Ini tuh sebenernya udah lama banget guys Catokannya udah 5 atau 6 tahun kalau gak salah Karena ini tuh catokannya udah dari aku SMA Tapi ini tuh masih bagus guys Jadi aku masih pake sampe sekarang Dan panasnya juga masih tetep oke Jadi ya that's why aku gak ganti-ganti guys Meskipun sebenernya udah lama banget ini catokan Dan next kalian perlu sisir Terus kalian juga perlu jepitan Atau jedai atau apalah itu Ini untuk jepitannya aku lumayan gede Karena rambut aku juga lumayan banyak ya Apalagi pas udah dicatok Ya kan pasti jadi lebih gembang Makanya aku pake jepitan yang lumayan besar sih ini Terus terakhir kalian perlu roll rambut Ini sebenernya opsional juga sih Aku pake ini karena aku punya poni kan Ini kalian bisa liat poninya Btw ini poninya aku gunting sendiri Kalian bisa tonton videonya Aku taruh linknya di description box Boleh di cek Jadi karena aku punya poni makanya aku pake roll rambut guys Biar dia tuh lebih kebentuk gitu loh So itu dia tadi alat yang kalian butuhin Dan sekarang kita langsung aja ke tutorialnya Nah jadi pertama-tama kita panasin dulu Ini catokannya Dan ini tuh aku biasanya nyatok di suhu 200 atau 220 Karena kalo gak di suhu segitu Rambut aku tuh cepet banget lossnya Karena rambut aku lurus banget guys Jadi dicatoknya tuh lumayan panas Biar hasilnya tuh lebih lama gitu loh Ini catokannya udah panas Dan aku bakalan mulai nyatok aja Tapi aku tuh bakalan nyatok mulai dari poninya dulu Karena ini aku punya poni kan Dan poninya tuh nanti bakalan aku roll Jadi sambil menunggu si poninya ke set Aku bakalan nyatok rambut aku Nanti pas rambutnya udah selesai nyatok Ini poninya pas dibuka dia udah jadi guys Dulu sebenernya waktu belum punya poni Aku tuh ya langsung nyatok aja Tapi semenjak punya poni Aku tuh nyatoknya dari poni dulu gitu Oke kalo gitu kita bakalan langsung nyatok aja Dan ini tuh poninya bakalan aku ambil dulu Nah untuk poninya itu tuh aku catok ke arah dalam Dan ini aku bakalan langsung roll aja Oke ini poninya udah Dan sekarang kita bakalan catok rambutnya Ini tuh aku bakalan bagi jadi dua Kalo kalian pengen section atas bawah juga boleh Tapi ini aku dibagi dua kayak gini aja sih guys Sudah cukup Nah jadi ini tuh rambutnya Kita ambil sedikit aja Supaya hasilnya tuh lebih curly guys Karena kalo rambutnya tuh diambil sectionnya banyak Itu tuh hasilnya gak bakalan terlalu keriting guys Nah dan ini tuh aku selalu catok ke arah luar rambutnya Aku sebenernya udah pernah coba catok ke arah dalam Tapi hasilnya tuh gak sebagus Kalo aku catok ke arah luar Gak tau kenapa ya Kalo misalnya catok ke arah dalam tuh Catokannya kayak kurang rapi Tapi kalo dicatok ke arah luar Itu tuh catokannya kayak lebih keliatan bagus aja gitu Gak tau kenapa Nah jadi ini dia Gak usah buru-buru Jadi pelan-pelan aja kita tariknya Nah jadi ini dia hasilnya Kita lanjut lagi ke section yang selanjutnya Ingat ya guys kita ambilnya yang tipis-tipis aja Supaya hasilnya tuh curly guys Terus sebelum dicatok juga Jangan lupa untuk di sisi rambutnya Biar gak kusut Nah jadi ini nih aku tuh mulai puter si rambutnya tuh Dari setengah ke bawah guys Jadi aku puter rambutnya tuh gak dari atas Karena aku gak terlalu suka aja Kalo curlynya tuh dari atas Nah ini tuh sebenernya bisa juga sih Kalo kalian pengen Arahnya tuh keluar ke dalam Keluar ke dalam Bisa juga Cuman kalo digituin rambutnya tuh bakalan Lebih ngembang guys Karena aku gak terlalu suka Kalo rambutnya keliatan ngembang banget Jadi aku catoknya satu arah aja Nah jadi ini sisi yang sebelahnya udah Dan sekarang kita bakalan catok yang sebelahnya lagi guys Stepnya juga sama Kalian ambil aja rambut kalian Tipis-tipis aja Dan untuk catoknya juga ke arah luar guys Jadi ini yang bagian atasnya Aku catok lurus dulu Baru kalo udah mulai setengah ke bawah Itu baru aku puter Si catokannya guys Oke guys So ini dia hasilnya Ini tuh kalian bisa biarin kayak gini aja Atau kalian bisa juga sisir Pake jari Biar hasilnya tuh kayak Keliatan lebih natural gitu loh Nah dan ini juga kalian bisa jedai Rambutnya supaya Bisa lebih tahan lama guys Nah jadi ini dia Cara aku jedai rambut aku Jadi pertama-tama tuh kita Buat rambutnya model ponytail gitu Terus abis itu ditarik Sampai ke ujungnya Dan mulai digulung ke arah dalem guys Kita gulung aja Sampai ke bagian pangkal rambutnya Terus kalo udah tinggal Beli cepit deh Nah jadi ini rambutnya Bisa tahan kurang lebih 2-3 hari As long as kita gak keramas Yang penting tuh dipakein jedai aja Biar hasilnya tuh lebih tahan lama guys Dan biar keritingannya juga gak cepet loss Karena jujur rambut aku tuh super lurus Makanya aku tuh selalu jedai rambutnya Biar hasilnya tuh bisa tahan guys Karena kalo gak di jedai Udah pasti 1 jam atau 2 jam bakalan turun lagi Karena memang selurus itu guys rambut aku Dan buat kalian yang sering banget nyatok Aku saranin untuk pake vitamin rambut Biar rambutnya tuh gak makin rusak dan kering Tadi aku memang gak pake vitamin rambut Dan aku juga memang jarang banget Pake vitamin rambut setiap kali nyatok Karena aku tuh ngerasa kayak Belom butuh Ya memang itu gak bagus untuk ditiru juga sih guys Cuman aku tuh kayak Bener-bener jarang banget nyatok Aku sebulan tuh kurang lebih 4-5 Atau 6 kali nyatok Karena aku tuh nyatok cuman setiap aku buat video Atau gak aku pergi ke acara Itu pun aku pergi ke acaranya jarang banget Dan untuk videonya aku kan setiap seminggu sekali ya Jadi hitung-hitung sebulan 4-5 kali gitu Makanya aku tuh ngerasa kayak Aku belum terlalu butuh vitamin rambut Tapi tenang aja guys Aku tuh bakalan tetep beli Cuman mungkin belum sekarang Nah tapi itu dia tadi Saran dari aku buat kalian yang sering banget nyatok Itu tetep harus pake vitamin rambut Supaya rambutnya tuh gak makin rusak guys Karena kasian juga kan Rambutnya kalau harus kena panas terus setiap hari So guys segitu aja dulu video kali ini Semoga kalian suka Dan jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe Buat kalian yang udah subscribe Terima kasih banyak kalian memberkati Kalau kalian pengen aku buat video apalagi selanjutnya Kalian boleh komen aja di bawah Dan kalau kalian pengen kasih kritik Saran musuhkan Boleh banget Komen aja di bawah Tentunya dengan kata-kata yang bijak ya guys So that's it for today's video Thank you guys so much for watching I'll see you guys in my next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax